U-ho! 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 Beginilah karnaval budaya yang diikuti oleh 12 desa, para pelajar, serta sejumlah instansi di wilayah Kecamatan Ngemlak, Boyolali, Jawa Tengah. Mengambil star dari kantor Kecamatan Ngemlak dan finis di lapangan Gagak Sipat. Setiap peserta harus menampilkan atau memperagakan potensi seni dan budaya yang dimiliki. Camat Ngemlak, Ari Wahyu Prabowo mengatakan, selain untuk mengeksplor potensi seni budaya dari setiap desa, karnaval budaya ini sekaligus menjadi curahan warga dalam rangkaian hut ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangka memeriahkan HUT RI ke-78 ini adalah bagian bergembiranya, sukacitanya masyarakat Ngemlak dalam merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta ini diikuti oleh seluruh desa, seluruh instansi, bahkan hari ini kita juga disupport dari TNI AU, ada defile pasukan juga, ini wujud kedekatan antara masyarakat juga dengan TNI AU, di Lantai, di Soekarno. Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari wakil rakyat, apalagi kegiatan seperti ini sempat vakum selama tiga tahun akibat pandemi COVID-19. Selain itu, dengan adanya karnaval budaya ini, seni dan budaya yang dimiliki masing-masing desa, bisa tetap terjaga dan lestari, seiring dengan masifnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dengan festival ini mudah-mudahan masyarakat di Ngemlak semakin maju, semakin baik, membangun bersama, bersama Pak Camat, Kepala Desa, dan seluruh jajaran masyarakat pada umumnya di Ngemlak. Karena tampilan-tampilan ternyata di Ngemlak ini banyak budaya maupun seni, jadi pelaku seni di Ngemlak ini luar biasa.